Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya masih dapat menjumpai Anda di dalam acara Jendela Hati. Saya pendeta emiritus Yuli Nina Purwanti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Judul rendungan kita kali ini adalah Tuhan adalah terang dunia. Yang dilandaskan pada pacaan Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami mengucapkan syukur karena Tuhan di dalam menciptakan alam semesta ini. Pertama-tama Tuhan menciptakan terang. Apa jadinya kalau hidup kami tanpa terang, berada di dalam kegelapan yang sangat menguatirkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yohanes 8 ayat 12 dituliskan demikian. Perkataan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Bapak Ibu, para lansia. Bagi kita, para lansia, adanya terang itu sangatlah penting. Baik untuk menerangi jalan supaya kita tidak tersandung batu atau juga untuk membaca dengan jelas. Tanpa terang, maka kita akan tertatih-tatih ketika berjalan karena khawatir jatuh. Atau tidak dapat membaca ketika penerangan tidak ada. Tuhan Yesus menyebut dirinya terang dunia. Maka orang yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan Yesus adalah sumber terang yang menerangi dunia. Menunjukkan cahaya untuk menuju pada jalan yang benar. Itu berarti Tuhan Yesus mengusir kegelapan. Menjauhkan segala yang jahat dari kehidupan umatnya. Sebab biasanya kejahatan terjadi di tempat gelap. Sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk menjadi anak-anak terang yang menerangi sekeliling kita. Itu berarti hidup kita harus bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita di tengah keluarga. ataupun bagi sesama kita di dalam pergaulan. Terang Kristus harus senantiasa menerangi hidup kita supaya kita dapat menjadi anak terang yang terus bersinar. Karena itu para lansia dipanggil sebagai teladan dalam hidup dan dalam iman dan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita ini berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Ya Tuhan kiranya terangmu senantiasa menerangi hidup kami sehingga kami bisa menjadi anak terang yang meninggalkan teladan yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.